Kau ada hari ini orang berkata, dia beda agama denganmu, dia tidak seyakinan denganmu, ambil hartanya, bakar rumahnya, lalikan dininya. Ini bukan ajaran Islam, ini mengusah ajaran Islam, inilah orang yang mengaburkan Islam. Islam, jangankan manusia, pokok kayu pun tak boleh dipotong. Siapa yang memotong satu batang pohon kayu? Siapa yang memotong satu batang pohon kayu? Maka disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Alhamdulillah, pohon kayu dibiarkan tunggu. Tidak ada satu pun yang dipotong. Walaupun bapak-bapak dari angkatan laut siap untuk memotongin, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Kita diajarkan, ada pohon yang rindang, bernambung di bawahnya, ada binatang, ewan, semua, banyak. Tiba-tiba dipotong. Jangan separangan kepotong. Man potong asid rotat memotong satu batang. Seolah-olah roksahu binar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Pergi ke mukit, kemping, tiba-tiba nampak itu lubang tanah. Di kiri kanan tidak ada orang, gencing dia. Jangan! Kenapa tidak boleh gencing lubang tanah? Mungkin di dalam itu ada serangga yang sedang pilkana. bayangkan tiba-tiba hancur balehu-balehu mereka padahal KPU Bawaslu 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 sudah siap datang angin putih beliung lengkap dengan hujan lebat tidak boleh kenapa karena di dalam lubang tanah masakinul jim di dalam lubang tanah ada jim banyak anak SMP anak SMA diganggu jim kerasukan gara-gara apa mengganggu tempat tinggal jim ketika dibacakan rupiah anak SMP yang kerasukan sedar Allahulah ilaha illa huwal hayul bayu lada hudhu senatu wala na'ud daun nafis sama wakil wakil arpet tawa itu jim terbak Hai jim kenapa kau ganggu anak SMP ini kenapa kau ganggu anak sekolah kali ini karena dia sudah mengganggu rumah kami yang kedua karena celananya memakai celananya celananya jim oleh sebab itu maka tidak diajarkan menghormati bukan sekedar manusia berbeda agama pokok kayu dihormati tidak boleh dipotong jim tidak boleh tidak boleh makanya kalau ada orang cebok tidak ada air lalu pakai batu tidak ada batu pakai tulang nabi melarang tidak boleh maaf-maaf membersihkan dan kotoran pakai tulang onta kenapa pohonmu ikhwanikum karena jim makan dari tulang-tulang makanya kalau habis makan sop makan soto tulangnya itu langsung dibuang kotong sampah jangan dibiarkan dalam rumah nanti datang jim makan dulu jim masih makan tulang sekarang tulang pun tidak bersih saling habis sudah makanan kan bayangkan itu sampai bukan berperi kemanusiaan berperi perpohonan berperi kejinan berperi Oh jadi ada yang namanya makhluk jim posat ada alladhi waswisu fi sudurin nas minal jim ini makhluknya ada dua yang nampak ini nas yang tak nampak jim bukan berarti ada yang gelap-gelap sana jim bukan ada yang tidak dilihat oleh mata tapi dia ada oh itu orang kita ada yang percaya orang barat nggak percaya orang barat percaya makanya ada film hantu di barat bahkan ada penangkap hantu apa namanya Ghostbusters film terakhir yang baru menakurkan namanya film man dia nanti udah nonton udah enggak nanti takut tapi biar dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Islam mengajarkan kita menghormati selamat menikmati selamat menikmati